Hai hai semuanya, gue Zeno, hari ini gue pengen mainin game baru, judulnya itu adalah The Many Pieces of Mr. Ku, bukan Mr. Chu ya, kalo Mr. Chu nanti lain lagi Ya, game ini baru aja rilis kemarin itu tanggal 7 September 2023 Dimana itu bertepatan juga dengan rilisnya game satu lagi ya yang udah gue upload di channel gue juga Tapi gue malah milih untuk ngelarin game itu karena game yang itu tuh sebegitu menariknya Dan wajunya wartanya sama lagi kebetulan ya Ya, gue pake baju ini soalnya karakter si Mr. Ku ya ini Pas gue liat tuh dominan warna kuning, jadi yaudah gue pake ini aja lah, meskipun kuningnya beda sih Terus, game ini tuh rilis di hampir semua konsol, kalo gak salah sih Ada di PS, ada di Xbox, ada di Steam juga Dan juga gue mainnya seperti biasa di Nintendo Switch Kita pengen liat sih game ini kayak gimana kalo di Nintendo Switch Soalnya kalo gue liat di trailer ya, game ini menggunakan art style 2D animation hand drawn Dan style-nya itu bener-bener animasi jadul gitu loh Kayak film-film Mickey jaman dulu kayaknya Tapi yang bikin gue tertarik itu style-nya itu loh, gimana ya gue mau ngomongnya Pokoknya begitu gue liat trailer-nya gue langsung segitu sukanya sama ini game Dan mudah-mudahan gak mengecewakan kayak game yang gak tau kapan akan gue upload yang itu game 2 huruf Ini kalo gue liat karakter ya, gue malah keingetan sama short movie-nya si Disney yang judulnya itu adalah Day and Night Itu mirip banget sih menurut gue bentuknya, bentuk karakter si Mr. Chew ini Dan gue belum cari tau banyak tentang game ini Apakah ini IP dari suatu studio atau kayak gimana gue juga belum tau Jadi mungkin di part pertama ini gue gak bisa kasih tau banyak Mungkin di part selanjutnya akan gue cari tau lebih Tapi biasanya sih kalo gue keseruan, gue bakalan lanjut main sampe abis Meskipun videonya gue potong-potong ya Ya itu aja sih, gue belum tau ini game bakalan tentang apa Tapi satu yang gue tau ini pasti puzzle Dan ya mudah-mudahan gak mengecewakan Kita langsung masuk aja ke gamenya ya, yuk Oke, oh ini kontrolnya pake analog ya Oke Kita cek dulu settingnya Uh, loading screennya lucu juga Loading Oh ini kredit Gila loh ini dari loading screennya aja udah oke banget ini Animasinya ya Ya yang tadi itu kredit Langsung gue copot Langsung gue apa Eh Apa ini gak ada kata-kata semua Langsung gue Close ya Soalnya biar nanti kita nontonnya di Kalo udah kelar aja Ini harusnya sih kalo bisa pake analog ini bisa touchscreen sih harusnya Soalnya agak bete juga pake analog ya Kita start aja Wow Wow Soundnya juga bagus loh Terus juga gerakan animasinya bagus banget Parah-parah Loading screennya juga lucu lagi ya Uh, animasinya fluid banget ya Ini beneran hand-drawn kah? Gue kekosnya kalo hand-drawn Maksudnya full ya Full hand-drawn Nah ini kayaknya tangan Tangan asli ini Dirotok ya Dikasih sedikit garis-garis gitu Ekspresif sekali Nah kalo ini baru nih Tangan gambar Ya feel animasi Klasiknya sih Berasa banget sih Oh ya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Terus juga follow aku sosmedku ya Thank you Tuh loading screennya lucu ya Dia bisa kebelah-belah gitu Ini 3D kan ya Gue gak bisa bedain lah Kayaknya sih ini 3D render 2D sih Oke Sini lah Musiknya Khas banget ya Jaman dulu ya Ini tipe-tipe kartun yang gak pake suara ini Gambarnya berasa banget ya Row hand-drawnnya Masih ada Apa? Gak Garis-garis otentik Kalo dia tuh Gambar tangan gitu loh Masih sketch Sae banget gitu Apa nih? Oke Oke Oh ini ya Apa ini? Oh hiin Oke kalo mentok gue pake itu Eh ada dua lah tuh Eh ada dua lah tuh Aduh Digebuk Oke Coba Oh ini bisa di Oh Aduh Eh Oh timingnya ini Oke 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 Mana timing gue busuk lagi Oh ini bisa di Tepat 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 waduh oh wow kado apa nih wih, mau kemana loh wuh, apa tuh hah waduh samperin ini dia ngapain sih sebenernya dia gambar animasi itu jelek dalam arti karta yang bagus gitu loh ngerti gak sih maksudnya dia sengaja gambarnya tuh sengaja kayak gini gitu oh harta karun waduh 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 bulu kok bisa dikelitikin waduh waduh oh gua pikir error warglass warglass sama tangan asli kayaknya sih kalo bukan asli sih wah kacau waduh 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 oh jadi ayam belum ada yang bisa gua klik ya oh loading wah jelek banget lo loading pas lagi begini oh ini kayaknya yang di nintendosis asli asli harus mah lebih simlas lagi oh wow mata tiga weh lebih oh ini itu iya aduh aduh apa sih namanya yang nama namanya aneh itu AX apa gua gak bisa baca itu oke dia sama anak ayam anak ayamnya serem banget eh huh wow wow impactnya berhasil banget ya susah loh gambar 2D kayak gini gambar animasi 2D gimana ini? ada hint? gua coba dulu coba kita hituin paruhnya coba kita hituin paruhnya gak bisa gak bisa atau emang kita disuruh tidur? coba ini ada jajat-jajat nih coba aja lah oh iya oh iya kenapa ada dua orang bertanding gini tuker-tuker kan jadi tuker-tuker kan jadi apakah gua seharusnya ngebangunin? kebawah kebawah banting kanan bawah banting kayaknya ini ngulang-ngulang aja deh mungkin karena kita udah belajar kita bisa ngancurin masih gak kuat juga sama aja oh oke eh timingnya sangat baik ya gua oh iya eh gimana sih ngeklik ya? kok gua gak bisa? ini udah gua klik yoh? nah aneh kata bukan itu coba coba udah udah terus oke coba kita tungguin aja ya eh kalau ditungguin kayak tadi ini oke udah wah nih loading loading mulu ya? nanti gua editnya gimana ya? apa gua hilangin loadingnya? soalnya gak anggu sih tiba-tiba 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 eh cepet banget mana tuh bocah coba gue tungguin disini kayaknya ini timing gue sih bau banget kok bisa diapapain sih coi coi ini nih gak ada apa-apa ini gak ada juga oh ini harus dibuka oke 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 gak ada gimana dah random banget coba apa ini ada Aladin juga oh Hien oke kalau mentok ya oke oh bentar pakai payung terus coba ini ini yang bukan payung coba gue berusaha dulu tiga kali lah maksimal habis itu baru kita coba klik hit atau dia pas nutup ya salah kecepatan oke oke gak bisa di klik coba coba gue bukain lah eh atau taruh sini coba-coba eh lupa diambil coba gue taruh di lampu aja make atas xamur oke hmm kita harus buat dia tabrak makin jauh coco gue tunggu dulu nggak keklik lagi nggak bisa headset gue mati sebelah kemana sih ini kok headset gue mati aduh nanti deh gue kelarin dulu sampai mana ini nah ini balik lagi ntar gue hin lah eh hinnya udah nggak ada oh ada 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 tiga kali udah ah itu doang ini lagi maksudnya coba coba oh kayaknya gue tau dikasih kali ini oh bentar 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 kontrolnya agak susah ya oke coba gue bikin ini lagi terus gue kasih ke dia pas mangat aduh aduh wah nggak bisa ini ya aduh headset gue mati ini nggak enak banget gak enak banget ntar ya ini ngikut aja dulu ya ampun ya 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 sabar susah ya susah ya nyiket dulu nah gak ada apa-apa juga ini nggak ada lagi ya lah nggak bisa diklik dih error udah kita coba coba dulu sumpah gue gak ngerti terus ini juga buat eh bentar wait wait bentar lah itu sama tuh sebentar coba kita deketin dia makin menjau ha duh ini enakan touchscreen atau nggak pake mouse ini switch bisa pake mouse nggak sih eh coba 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 bisa kemari nggak oh bisa eh nggak soalnya ini warnanya mirip oke oke waduh itu monster apa ya buset dah itu kita pake air lagi terus kita coba coba taruh di atas sini eh makanan lagi harus ini oke 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 bentar gue oke gue abis reconnecting apa itu itu gue earbud gue gak tau kenapa mati tadi tiba-tiba kayaknya itu koin ada gunanya deh oh iya kita ambil dulu wuuh ada ulet dimakan dia dong kira gue gak klik loh tadi ternyata harus klik oh no kalau gak cepet dia bisa hilang oh sekarang aja gerak gila gerakan analognya aja lambat banget ini hah gimana bisa aduh sumpah wah wah kacau wah kocak wah kocak kocak wah kayaknya gue gak bisa progres deh nih gila ini gerakan analognya kayak gini aduh aduh dikit lagi wah kacau wah wah kacau wah kacau wah wah gila wah gila wah ini ada wah gak ada itu lagi gak ada analog sensitivity ini movement ini movement analognya aja kayak gini loh ini movement analognya aja kayak gini loh coba jangan menyerah aduh sorry sorry gue harus pake tangan ini gak kik Terima kasih. Terima kasih. Terakhir ya. Dari mana terakhir kali kita main. Keren juga sih untuk ininya. Ini berarti udah level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, level 7. Nah ini nih yang dajal nih. Gue lanjut pake tangan dulu ya. Coba kita lihat apakah diulang akan sama aja. Ngebak atau enggak. Nah ini baru bisa nih. Oke bentar. Oke lanjut lagi. Sorry ya kalau misalkan videonya agak random ya. Wow. Dimakan dong. Nanti kita curhatin di belakang aja ya. Gue sih abis ini ya. Abis ini selesai kayaknya gue mau pause dulu sih. Mau stop dulu. Eh ini kita. Oke. Oke sama deh kita musti nyari sesuatu. Ini masih bisa di klik. Oh masih. Ini ada coin. Nggak tau gue buat apa. Mungkin pas dia lewat kali. Nggak. Oh ini nggak ada efek. Nah tunggu tunggu. Sekali lagi. Oh enggak. Oh kemari. Hoki banget. Ada pedang. Excalibur. Oh di klik sini. Hah. Lah. Waduh. Oke. Kayaknya sampai segini dulu kali ya. Gue mainin game ya. Udah lumayan. Agak lama lah. Ditambah tadi. Gue agak bete sih. Gara-gara. Agak ngebug ya. Soalnya. Controller kan. Movement aja kayak gitu kan. Slow banget kan. Bentar si cacingnya itu. Cepet banget. Gue udah berusaha coba untuk nyampe. Situ tuh gagal mulu. Makanya videonya gue combine sama gue main pake tangan. Terus pas gue coba angkat gue main pake tangan. Eh malah error. Nggak tau ngebug dimana. Makanya gue restart. Terus akhirnya gue bisa dah maininnya. Ya untuk first impressionnya. Dari The Many Pieces of Mr. Koo. Ini sih animasi cantik banget. Enak banget dilihat. Fluid banget. Musik-musiknya juga apa ya. Feelnya itu animasi jadul banget. Jadi ya buat gue sendiri sih. Game ini nyaman banget ya. Dilihatnya. Terus juga. Puzzle-nya unik. Random banget. Apa ya. Istilahnya. Surreal. Surreal. Surrealisme banget ini. Bener-bener ngacak gitu. Kita bisa ini bisa itu. Puzzle-nya itu bisa serandom itu. Jadi kita pikirannya. Mesti jauh lebih kreatif lagi. Mesti jauh lebih aneh lagi. Dan ini baru kayaknya baru berapa tuh ya tadi. 7 level. 7 level atau berapa level gitu. Ya ini baru 7 level aja udah. Puzzle-nya lumayan bikin mikir ya. Apalagi nanti kalau ke belakang ya. Kayaknya sih bakalan jauh lebih sulit lagi dah. Ya gue gak tau apakah gue bisa menamatkan game ini atau enggak. Terus. Game-nya asik sih. Dinamis. Jadi kita kayak gerak terus. Selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru kayak gitu. Tapi. Sayangnya sih tadi gak tau kenapa ya. Beberapa adegan tuh pas awal-awal kan seamless kan ya. Tapi pas di belakang itu mulai gak seamless. Jadi kayak muncul loading. Disana-sini tuh lebih sering lagi. Gak tau ini mungkin karena konsolnya. Karena gue mainnya di Nintendo Switch. Mungkin kalau kalian mainnya di PS, di Xbox yang jauh lebih high-end lagi. Mungkin gak bakalan ngalamin kayak gini. Jadi mereka bisa loading dengan sekali doang di awal. Sampai akhir mungkin kayak gitu ya. Gue gak tau juga. Atau mungkin konsol high-end pun. Juga tetap akan mengalami hal ini. Karena game-nya masih belum sempurna. Soalnya tadi aja juga ada bug kan. Gue juga belum tau. Karena gue juga belum nyari tau sama sekali sih. Ya itu dulu kalian lihat permainan pertama gue. Di game The Many Pieces of Mr. Q. Kita bakalan lanjutin. Gue bakalan kelarin sih. Game ini. Puzzle-nya unik. Yaudah. Ketemu lagi di part selanjutnya ya. Thank you banget yang udah nonton. Bye-bye. Bye-bye.